Halo, selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Selamat, hai Rabu, ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, yang selalu memberikan ide. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang, semoga cocok. Jadi sekarang di sini saya akan membicarakan satu topik bahwa teman-teman sudah hamil, tetapi ternyata janinnya tidak ada. Ini bukan yang bicara tentang test pack, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman test pack positif, lalu langsung USG, tentu kan janinnya belum kelihatan. Itu hal yang wajar, karena kalau misalnya kehamilan masih terlalu awal, janinnya juga belum kelihatan. Tetapi ini tentang yang teman-teman sudah dinyatakan hamil, tetapi dalam waktu beberapa bulan kemudian ternyata tidak ada. Nah, pertanyaan semacam ini cukup banyak waktu saya berbicara tentang test pack. Pada saat itu saya memang tidak menganggap serius, karena logikanya kalau misalnya teman-teman sudah hamil, tentu harusnya janinnya itu akan berkembang dan nanti akan ada. Jadi tidak mungkin hal itu janinnya tiba-tiba hilang. Itu kayaknya suatu hal yang nggak mungkin, apalagi di kota, ya. Dan akhirnya saya mengalami. Ada kasus di mana ada dua, bahkan langsung datang ke poli, ya. Sudah dinyatakan hamil, yang satu sekitar bulan lima, yang satu sekitar bulan lalu, ya. Bahkan dua-duanya itu dikonfirmasi oleh petugas kesehatan. Yang satu di puskesmas, yang satu bahkan oleh dokter. Jadi memang kalau dalam kasus-kasus semacam ini, kalau misalnya di kota, tentu kita jarang ketemu, ya kan. Karena memang pemeriksaannya itu cukup banyak, gampang gitu ya. Kalau memang ini ya sulit-sulit ya, kita langsung cek hormonal. Apakah ada atau tidak. Dan itu sangat mudah untuk dicek ya, kalau di kota. Mudah sekali lah, di mana-mana saya bisa ngecek. Sedangkan kalau di sini, nah, pusing kan. Dan akhirnya setelah saya cek, saya menemukan permasalahannya nggak jauh. Yaitu yang pertama adalah tentang konfirmasi kehamilan. Jadi konfirmasi tentang kehamilan ini ada yang sedikit salah. Nah, untuk teman kita yang dari puskesmas, memang ternyata dia bulan lima itu ya, datang untuk tespek. Ternyata tespek yang dihasilkan itu adalah buram. Tespek ini buram, lalu sudah dinyatakan ini hamil. Nanti cek saja lanjut. Nah, sebenarnya di belakangnya ini juga pasien kita ini sebelumnya menggunakan KB suntik. Jadi pada saat bulan tiga dia KB suntik, bulan lima dia nggak suntik lagi. Sekitar bulan lima, bulan enam nggak dapat haid, begitu kan ya. Sebenarnya itu suatu efek yang wajar kalau misalnya dari KB suntik itu, teman-teman belum langsung mendapatkan haid. Nah, setelah tidak dapat haid, harusnya dipikirannya kan setelah nggak suntik lagi, harusnya saya langsung dapat haid nih. Nah, nggak dapat haid, tespek lah. Tespek yang ada ternyata hasilnya buram. Tapi di sini teman-teman mesti ingat bahwa hasil tespek yang buram ini, itu harus benar-benar dipastikan besok-besoknya itu akan positif dengan jelas. Ini tidak dilakukan. Pada saat tespeknya ini masih buram, ini sudah dinyatakan hamil. Padahal buram ini juga setelah saya lihat fotonya, itu bukan yang positif. Banyak tespek-tespek, apalagi tespek-tespek yang arti kata, mohon maaf ya, ada yang murah. Begitukannya yang mungkin sekitar dua ribu, tiga ribu, yang sekali buka ada banyak. Itu mungkin sudah kadaluarsa, itulah yang digunakan. Padahal kalau misalnya dilakukan, belum tentu juga itu hasilnya adalah positif, ataupun buram ya. Itu mungkin saja permasalahan, kesalahan di alatnya. Jadi pada saat dia datang, ini sudah, dok harusnya sudah ada, tapi nggak ada. Hebohlah, dimakan kuntilanak anaknya atau apa. Padahal itu bukan. Kalau di sini masih ada ya, istilahnya begitu. Tetapi kalau misalnya di Jakarta, rasanya nggak ada, kayak gitu ya. Istilahnya dimakan kuntilanak. Aduh, sedangkan yang kedua ini, sudah jelas bahwa teman kita ini hamil. Memang waktu itu, tespeknya juga masih samar, tetapi sudah ke dokter dan di cek adalah ada kantung janinnya. Sudah ada USG-nya, saya lihat itu sudah bagus, itu nggak ada bukti ya. Memang hanya kantungnya saja, tetapi pada saat di cek, ternyata tidak ada. Nah, di sini ada satu hal yang mendasari kenapa ini tidak ada. Ternyata ada latar belakang, ibunya ini ternyata mengeluarkan flek-flek. Pada saat itu, iya dok, saya ada keluar flek-flek. Nah, yang keluarnya itu memang ada beberapa yang cukup banyak. Nah, di sini ada sangat kemungkinan bahwa teman yang kita ini mengalami keguguran. Jadi, pada saat itu flek-flek keluar dan keluar gumpalan begitu, itu mungkin dianggap hanya flek-flek biasa. Tetapi yang kenyataannya mungkin itu sudah terjadi keguguran dan mungkin komplit. Jadi, sehingga pada saat nanti kita ngecek selanjutnya, itu tidak ada. Jadi, di sini rasanya cukup jelas ya, teman-teman, bahwa tidak ada itu kehamilan yang tiba-tiba hilang kalau bukan keguguran, kalau bukan terjadinya aborsi, ataupun memang salah pengecekan di awal. Itu sangat mungkin. Jadi, masalah istilah dimakan kuntilanak itu kayaknya tidak ada. Ya, memang untuk di daerah-daerah semacam ini, ya memang masih adalah cerita-cerita semacam itu. Tetapi ya, saya sebagai dokter harus mencari alasannya. Kenapa ini kayak begini, begitu kan. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau memang ini teman-teman kejadiannya ada di kota, rasanya sangat mudah untuk mengkonfirmasi karena kita tinggal mengecek hormon beta-HCG. Apakah ini keguguran? Apakah yang flek-flek yang tadi itu keguguran? Apakah akan hamil lanjut? Rasanya itu akan bisa dilihat dari perkembangan beta-HCG-nya. Biasanya dalam waktu 48 jam, biasanya kan suka begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dicek juga bahkan kalau misalnya ragu. Atau bahkan tespek positif tapi jadi tidak ada. Kalau di sini, tidak bisa. Mau tidak mau, ya kita mesti nunggu karena kita tidak bisa ngecek beta-HCG. Tetapi kalau di kota, mudah. Langsung saja cek, selesai permasalahan. Oh ada ini, oh memang belum kelihatan. Karena memang kadarnya ini belum sampai terbentuknya janin. Kan itu kelihatan nanti berapa, ya kan. Kalau di sini agak sulit, makanya siapa suruh jadi dokter di sini, ya kan. Tapi memang di sini begitu banyak cerita yang ada. Tetapi saya coba jelaskan secara logikanya masuk akal, ya. Banyak sekali pertanyaan yang beberapa yang ingin saya masukkan itu sudah ada untuk besok. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu bertanya. Semoga nanti saya besok-besok akan menjawab pertanyaan di vlog ini. Akhir kata, saya Dr. Penas yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!